Selamat pagi, 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 luar biasa Terima kasih Hidup itu pilihan, sekarang pilihan ibu menjadi guru Jadi bapak ibu harus menyeluruh jiwa dan sebagainya menjadi guru Dan atau ketika bapak ibu suka berdagang mangga Karena kan sekarang lah bisnis bisa online juga ya Sedangkan, tapi tidak mengganggu profesi utama ibu sebagai guru Karena pilihan ibu saat ini dan bapak saat ini menjadi guru Kalau yang sudah tidak memiliki passion menjadi guru, visioner menjadi guru Silahkan mengundurkan diri Daripada ngacauin Iya, itu kan hidup kelihatan Kalau sudah bisa menentukan Kalau sekarang misalnya berjualan bisnis online Omsetnya tinggi dan bagus, belum fokus Ya silahkan mengundurkan diri Karena memang ada hal yang lebih mengharapkan Bapak ibu saya ucapkan terima kasih Atas nama pemerintah kota Bandung Atas nama kepala inas pemerintah kota Bandung Kepala Bapak ibu yang tetap berprofesi menjadi guru Yang tetap memiliki layan dan pendidikan yang bermutu dan berkandilan Untuk keluarga kota Bandung Tanpa bapak ibu Pencerdasan keluarga kota Bandung mungkin akan berhasil Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Yayasan yang sudah memfasilitasi masyarakat kota Bandung Bersepalah di sini Salah satunya bahwa tidak ada cara Untuk merubah sebuah peradaban Untuk merubah sebuah paradigma kehidupan Tanpa pendidikan Dan satu-satunya cara merubah itu Belanja Dan tanpa tidak mungkin Kalaupun tidak pendidikan dibantu sekolah formal Sekarang kan musim sekolah informal Musim sekolah informal Bisa tetap memaksanakan penembangga warna Pertahuan itu melalui pendidikan Jadi bagaimana pentingnya pendidikan itu Untuk merubah sebuah peradaban dan budaya bangsa Tentang pemikiran bahwa konsep pendidikan itu Berubah ketika Ketika dibangun sebuah kesadaran Sama yang sulit merubah Pak Yusak Dari pengalaman saya Itu untuk guru Kesadaran profesi Jadi kalau ketika Sudah anculom Sudah mengaktikan dirinya menjadi guru Ya harus paripurna Ya harus masuk Menjadi seorang guru profesional Di undang-undang 14 Dari 4 Pasal 1 Bahwa guru itu Harus Memiliki Kualifikasi Apa kualifikasinya? Yang 4 atau 1 Kemudian yang kedua Memiliki kompetensi Jadi guru itu harus memiliki Kualifikasi Profesional Pedagogik Pribadi dan sosial Mana yang harus dilakukan Ya semuanya Di dalam mengajar Ketika bapak itu mengajar di kelas Dari memulai Ya Pembelajaran Pendahuluan Pelaksanaan dan sekolahasi Itu Komprehensi 4 kompetensi itu Harus ada Ya Makanya Kepala sekolah Atau dayasan Atau bidang pendidikan Di dayasan Wajib melaksanakan Supervisi akademika Untuk penilai dari kompetensi Disini sudah melakukan Hasilnya bagaimana Hasilnya bagaimana Saya minta Katanya Nah Untuk memuji Guru itu bagus kinerahnya Ada namanya PKG Sudah dikatakan PKG Sudah dikatakan PKG Pinerahnya Kinerahnya guru Ada 14 Ini kata untuk guru 56 Ini kata untuk BK17 Dan 69 Nah Untuk mengukur itu Pak Nanti Bapak dari biasa Minta ke Kepala sekolah Saya minta rekam PKB Saya minta rekam Supervisi akademika Nah Dari kekurangan itu Maska Harus dilakukan Dika Penguatan Keempat kompetensi Nah Kita lihat Pak Kelihat dari PKG Eh dari PKG itu Oh rata-rata Guru disini Dari hasil Penilaian PKG Kekurangan Penguasaan Perlembangan Sisi Penilaian Dan Perlembangan Moria Bunda Jalan Nah itu Kebutuhan Perhatikan Aku namanya Analisa Kebutuhan Penilaian Kompetensi AKPK Ya Nah Pihak jelasan itu Hanya butuh itu Pak PKG Kemudian Sepertinya Akademik Dan AKPK Karena sih Kebutuhan Penguangan Keprofesial Sebagai guru Sebagai tas Tas juga Jangan dikira Tenaga Ambitasi sekolah itu Unsur pendukung Ambitasi yang Sangat Diprotokan Ya Kalau Bapak lagi ngajar Nggak ada kapur Atau nggak ada sepidu Nanti Dulu Tapi kan Bukitannya Kalau ada asma Pak Kalau Nanti Habis Pilihannya Atau Untuk Dapodik Ya Itu kan Semua sekarang itu Satu data Pak Namanya Dapodik Ya Di Dapodik itu Semua Di Dapodik itu Pak Rasnya Negara Apapun itu Jadi Kalau Yang bergastasi itu Dibait apa Dibait Dibait SPK Kita Mereka seperti itu Masa ya Karena Rasnya Setelah ini Kebahagiaan Rasnya Negara Adi Orang-orang Jadi harus Ada Ada Personality Yang harus Memang Diikat Melalui Anifat Ya Dapodik 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 Yang Produk Pabrik Nah Di sini juga Pak Harus Kepala sekolah harus Membuat Hal mana Yang Menjadi Informasi Yang Dikecualikan Jadi keputusan Kepala sekolah tentang Informasi Yang Dikecualikan Satu data siswa, data siswa tidak begitu saja disampaikan ke siapa yang menggunakan contoh misalnya wali kelas, nah wali kelas itu pun harus menikah dulu ada berita acara penyampaian datang, kenapa? kalau disaragunakan kan ada alamat, ada menghormati orang tua ada pekerjaan tanpa dan sebagainya, itu untuk menghindari penyelanggunaan data jadi kalau ngasih dari opak podata, melalui pepa sekolah, baik survive dan hardfire minimal ada berita acara penyampaian data kalau ada apa-apa, kan disitu di surat penyatanya tidak akan menyalahkan gunakan data yang diberikan kelas nah itu untuk memayani untung pihak sekolah kerajaan biasa, bila ada penyelanggunaan data itu berbaik ibu, kemudian tadi ya setelah berkualifikasi, disini sudah satu semuanya, cuma yang guru belum ada satu sedang kuliah? mau kuliah? sedang, bagus, jadi guru itu wajib ke satu yang sudah ke satu saja dan berkompetensi, belum disebut guru ketika belum bersertifikat nah bapak ibu yang sudah bersertifikat itu harus menjadi sulit latar, yang sudah bersertifikat itu adalah guru profesional jadi kalau diminta organisasi, itu harus lebih, kalau disini ada 18 guru, 7 orang bersertifikat, yang 11 gurunya itu harus lebih tambahan teman-teman yang sudah bersertifikat karena bukti keprofesionalan bapak ibu menjadi guru adalah mempunyai sertifikat bapak ibu nah bapak ibu kan tiap bulan mendapat tanda, sudah ada yang invasing disini? silahkan jangan, sukar tangan? satu dua tiga, empat, lima, 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 lima nah yang invasing malah harus lebih, jadi peladan buat temen-temen eh invasing lebih berapa tahun? belum berapa? iya iya empat? iya ada yang 3B ke 3C? belum nah, kalau yang 3B ke 3C pak Sampai ada yang 3 juta, ada yang 4 juta Jadi berbicara tentang karir, saya sekarang ke karir Tadi kualifikasi, kompetensi, sertifikasi Nah bagaimana untuk mengkuali sertifikasi Harus mengikuti PPG Bagaimana cara PPG? Harus mengikuti pre-test PPG Dimana dapat data pre-test atau informasi pre-test, bagaibu sering mengkuali PKB PPG susah gak? Susah Betul, susah Tahun ini belum dibuka Ada 149 Sedang menasalkan PPG Dari 149 itu 91,8 yaitu kompetensi 8,2 yaitu PMS PMS Artinya kan Yang 6 PMS itu lebih Lebih berkualifikasi 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 Artinya pemerintah Men-support 2005 PMS Untuk berprofesional Untuk mengikuti PPG Jadi yang belum Rajinan ninja Rajin membuka PMPKB Dan mengikuti Pre-test PPG Karena kita biayai Bukan oleh Biasanya biayai Biasanya biayai Kita hanya biayai Jadi tidak ada Perbedaan Oh dari PMS kan Pemerintah Pemperintah Pemperan Tidak Kemudian tadi Ketika ada kesempatan Untuk S P3K Atau CPNS Semangat Ketika sudah masuk Ketika Bapak Ibu Ngajar Juga Dipertimbangkan Menurut Masa kerjanya Nah sebenarnya Sekarang itu Karir PMS pun Sangat berat Karena Pemirsa Biasiswa Ada Disediakan Dulu Bapak Ibu yang mau S2 3 kali datang Sudah ada yang datang Nanti saya Kelingnya sudah Ditahu Nanti saya sampaikan Bapak Ibu Ada Pemukaan Biasiswa Kalifikasi S2 Nanti saya sampaikan Bapak Ibu Nah itu Kesempatan luas Untuk Berkarir Menjadi guru Diberikan oleh Pemerintah Sama-sama Sampai ke Impasing Nah itu Impasing itu Diurus sendiri Jadi Bukaling Menurut Nah Nanti kita Sampai Kami Karena Haya Pusat Program Pusat Itu Pusat Membukaling Yang tidak Dikoordinasikan Tidak Diurus oleh Pemerintah Kaya Biasiswa Terus Program-program Terus Karena guru Sepertinya Program Asing tadi Itu adalah Khusus Memang Susah 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 Walosnya Pasti ketika Walos Tidak Walos Salah Walta-alat Kayak 15 tahun Miniman 3 3 Nanti Cari saja Baru Penumpulan Najin Penumpulan Tim Ya Mungkin Informasinya Berarti Nanti Haral Seperti itu Bisa Haral Agar Tadi Karena Maaf Pak Aisyah Karena kan Kita Nanti Mas Aisyah Sob WA Sama saya Sama Ada informasi Nama Pak Ada Apa Ada Ingatkan saya Kalau ada Informasi Orang saya Ini Bapak Ibu Pemerintah Kota Badung Memiliki Visi Visi Bunsa Mengurut Penyaman Sejahtera Dari Nah Visi Visi Ini Harus Tersapai Dalam Waktu Kerja PMD Terima Tahun Kepemimpinan Poli Pesat Malah Dari Visi Ini Dikembangkan Menjadi Visi Bagaimana Mewujudkan Manusia World Tidak 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 Salah Pendidikan Karena Power Business Pendidikan Adalah Proses Belejar Bagaimana Bagaimana Poses Belejar Pengadilan Baik Menghasilkan Lulusan Baik Tentunya Gurunya Profesional Bagaimana Kita Kami Profesional Kemudian Ada Empat Kriteria Yang pertama Menjalan Penyelidikan Visi Nah Yang pertama Itu Pengembangan Masalah Kelas Malah Yang Berbentur Saya pikir Kebuatan Yayasan Yang Dikoordinasikan Melalui Kepala Sekolah Untuk Menembangkan Masalah Pendidikan Yang Nyaman Ini Sudah Sudah Nyaman Masih Sekolah Tidak Tidak Bersih Dengan Kelas Kelas Yang Sangat Bersih Yang Sangat Bersih 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 Jadi Jangan Mengenangkan Salahkan Tapi Memang Lebih Utama Pekerjaan Kebersihan Tidak Yaitu oleh Officeboy Atau Planning Service Atau Atau Canaka Tetapi Ada Kenyataan Tidak 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 Olong Lalu Tidak Lalu Tidak Tidak Lalu Tidak Kenapa Apakah kejadian ini bergantung dengan energi dan tidak Kemudian yang ketiga, menutup ketiga adalah PNK Nah kegiatan seperti ini, setelah COVID-19 di belakang COVID untuk lockdown waktu itu Sampai sekarang, sampai sudah 9-10 bulan Habis tahun kita, pengajaran dari apakah sekolah, kejadian sudah melaksanakan Untuk-untuk latihan, diklat, IHT, seminar, atau pembuatan karakter building Atau kapasitas building untuk PTK, itu harus dilakukan Minimanya tadi, penguatan kekuatan si guru dalam masa pandemi untuk meningkatkan PGJ Wah, salah satunya kelihatan seperti ini Bagian dari usaha, bagaimana PTK itu bisa dikhidmatkan untuk kegiatan baik Nah minima, ibu, di program itu dihidmatkan KAS, satu tahun dua kali Tapi tadi itu, dari mana? Namanya, Anak Risa Resistmen Pengguluan Perhatihan AKP, Resistmen Pengguluan Perhatihan Dari hasil kami, Anak Risa, hasil PKG, dan institusi PKB Jadi, tidak sekawaya, tidak lunyu-nunyu, tidak seenaknya Ya, Bapak-bapak, besok dihatai materinya ini Ada kajian analisa Analisanya dikatakan apa? Oleh koordinator PKB Ada buku koordinator PKB di sini? Nah, itu yang menganalisme ke-24 PKB itu kembangan bioproposional daripada di tahun Jadi, dalam satu tahun itu harus dilakukan Banyak cara PKB itu Ada yang berbasis KKG sekolah, KKG camata, KKG bubur, KKG jona, KKG wilayah kota dan lain-lain Nah, ini ketika nanti ada undangan dari kota Misalnya, atau dari gugus Menghasilkan kematin Disitulah ada pengembangan Berhadapan si kakak-kakak guru ya Terus bahwa yang dilakukan Kemudian yang terakhir dari Pengembangan misi penelitian kakak-kakaknya Itu adalah Penekatan Motu At-Atoa Itu kakak-kakak guru bisa membaca di KKMN 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 Kemudian KKMN 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 Nah, ada program-program yang datang secara nasib, tujuh persatuanan guru untuk pengelolaan Kepala-kepala tidak memanfaatkan, 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 memanfaatkan. Semua pasangan. Semua pasangan. Stens setelah krisis, stens setelah k Wheeling, stens setelah kualitas. Kalau kita berbicara tentang Be the First, Be the First, Be the Best , pasti banyak. Tapi kita tadi untuk menarik keunggulan murid banyak kesini, coba ciptakan program We The Fair Bahwa kita berbeda dengan kesedihan-sedihan lain Apa itu kemangat, analisa, analisa suara, apa sih yang bisa kita berbeda Contoh, menjadikan karakternya, atau menjadikan layar skillnya Silahkan, dari perasaan kelas 6, apa sih yang menjadi pembeda keunggulan layanan pendidikan umur Dari sekolah-sekolah RSSD, dari pendidikan pendidikan yang ada di pendidikan sini Seperti dagang berbeda Dulu orang, jiwa air mineral, pertama ada buah, kan di sini-siri, tanah mana teman-teman, ngejiwa cair, cair malau-alau, harapan, hayan yang lebih mahal Dari satu meter air, apabila dia sudah dihidup saat ini, satu-satu meter hijau, masih saya dihidup saat ini, itu lebih mahal Nah, artinya, aqua itu sudah punya level, punya branding Paman saya sudah kenakluan, menggulah pada ruangannya, Ternyata, akhir-akhir nama-mana, kan membahasnya ya Paman, Lapa, David, ya, ada Amidis, dll, 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 dll Jadi yang ad ellina, misalnya yang kekalkian, engitul, kalang kudus Jadi, mudul lama itu sama dengan kalang kudus Saya liman Allah sama dengan angkuat Jadi, di mana kita bisa mengejar Dinilai bisa mengejar enggak? Dengan setelah yang enggak Nilai yang terbaik, prestasi yang terbaik Kalau bisa mengejar, bagus Contoh misalnya untuk UPDB, SJ ya Setiap juara renang, juara tarik, lainnya saja, gratis Kan meningkatkan, meningkatkan manfaat sekolah Ketika juara renang, juara senang, juara tarik, juara nyanyi, wah nungkup di sini Nah ya lompat ya terus, saya khusus SDK lama menurut saya ini Ya harus gitu Nah makanya nanti di Hio D&D itu juga saja Bagi juara renang, siswa yang berbesar, siswa dalam bidang warna kesini Diterima gratis Tapi kan, nge-simpul seorang, setiap jualan pembak jualan renang warna Kalah puluh, saya katakan gitu 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 Meningkatkan keuntungan Nah, di sisi pembakit, di sisi pembakit mana? Bapak itu ya, saya tahu Sok di gemarang, saya nanti di diskriminasi saya Saya mau ngelakang Pasul saya, Manga juga 24 jam Manga Kalau diberapa satu atau sebalah, sebalah Namanya dia, Terlalai yang salah katana Terus melayangin yang terlalu Nah, itu prinsipnya ada bagaimana? Guru menanggalkan sesuatu setelah bisa bersinatis agar itu melanjutkan Melalui sense, sense mentality ya Adanya sense of stability Dimana sama-sama memiliki marah untuk menarikkan Nah kemudian Program visi misi setelah program ini Tapi salah satunya adalah hadiah dengan pendidikan dan pembayaran yang berbubuh dan pembayaran Dan Kita cuma Banyak guru-guru sama pembayaran yang lain Membayaran yang baik Jadi tadi untuk kesesuaikan Kalau lo lihat Nah Ini dalam setahun Penjaminan menunggu itu Menurut SPMP Disini sudah dilakukan SPMP Berjalan Ya Nanti kalian pengawas Bisa Minta Pelajaran SPMP Jadi SPMP di penjaminan menunggu di tengah itu Dilarangkan Kalau dia ada ISO Ada ISO Memang di ISO Ya Nah ISO itu Ternyata Ternyata Organisasi itu kan Menurut memuji Sebuah anak mereka Bermuji Ya Kalau Sebenarnya kan ISO SPMP ini Berawal dari Menurut perusahaan Ternyata Untuk cara politik manajemen Nah bagaimana Menunjukkan agar politik manajemen itu Jadi HG dan Perusahaan ini Bagaimana Menurut itu Terjaga Nah Kalau sudah terjaga Mereka 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 Ternyata Sehingga Tadi itu Yang kurang Berkompetensi Disingkatkan Yang sudah Bagus Kompetensinya Dipertahankan Nah itu semua Bisa berjalan baik Ketika Tim Si tim penyandana Menteri Ternyata Itu harus Untuk Kemudian Kemudian Khusus Diadakan SMA Dari sini Kemudian Kesehatannya Bapak Bapak Khusus Di Menteri Tidak Menteri Khusus Malah Tidak Kemudian Di Tidak Pemiru Khusus Di Setelah Pemiru Beban Pemiru Minimal 24 jam Dan Maksimal 40 jam Kemudian setelah itu bagaimana melaksanakan keubahan pengajarannya itu Ada apa? Dari daftar standar berusaha berikan Standar pertama standar fisik Standar itu menyakutkan apa? Belajaran berikut Ya berikut pembelajaran Standar proses menyakutkan apa? Kegiatan ya Kegiatan berusaha berusaha Termasuk jumlah siswa Jumlah siswa itu di kelas Untuk SD ada 28 Sekarang ada 22 Nah itu ada di standar Sudah ditemukan? Kalau standar kelas itu di SD berapa? Kurangan mas Belah sekarang di standar atau salah 6 x 8 7 x 8 7 x 8 berapa? 56 x 28 berapa? 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 batas toleransi ruang berat anak itu 2 meter nah ini namanya kegiatan 2 meter tapi kalau sebelum ini di batas usia perkembangan dan perkembangan anak itu krasiar mengalahin perkembangan jadi krasionya 2 meter per sebuah dan langsung WS WS itu diatur 60 untuk putra eh putri dan 40 untuk putra contoh di SD negeri itu muridnya ada 1000 apa ya padahal siangnya tadi untuk siswi putra berarti kalau siswanya 600 berarti kan yang 500 berarti kan yang 500 10 nah itu benar sudah lah jangan tapi minimanya tadi hitungannya itu jelas menikahnya ah itu kemudiannya 80 kelepas namanya dia kekurangan krasi itu 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 kekuatan gua bapak lu pernah membasiskan kendaraan itu paremen nomor 18 mulai dari paremen nomor 20 enak internaisi sekarang ya 21 tahun 2016 belum ada kelihatan daripada sekarang 17.59 kalau misalnya nah bapak ibu, bapak ibu mah jadi guru tapi parang-parang itu jadi itu loh baca aristanaris itu namanya kalau mengajari itu selalu dimulai dengan doa doa, sepuluh pindah berulang, persepsi kemudian yang kedua nya apa itu? kelihatan 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 tapi saya bilang keempat kompetensi itu ada ketika proses pelajaran dilakukan contoh maksudnya eh oke anak-anak selamat pagi bagaimana kebanyakan hari ini? sebelum belajar kita berantai jadi jadi si guru di depan kari-kari kalau itu namanya tadi kita di depan awal nah terus nanya gimana sangat sangat sakit nah membayangkan tersebut bapak saya oh kita doakan kesembuhan kesembuhan untuk keluarga berarti itu kebanyakan sosialnya ada baru kita masuk nah mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak tahu diberitakan konsepnya kan kalau belajar kurikulum 2013 dengan pembelajaran selalu menstimulasi itu dengan kata apa? menstimulasi dari 5W1H dengan kata apa? untuk konsep pembelajaran bahwa 21 dari 5W1H why mengapa anak-anak baiklah hari ini bapak akan membiasakan tentang eee ekosistem hayati baru setel film coba kalian mau mati di dalam tersebut jadi kolam disitu ada ikan ada ular ada ular tanah rata kemudian ada elang yang berulang bikin ceritain baru kan par rumah anak-anak saudara coba lihat mengapa ini terjadi kesimpangan terus kalau elangnya di tempat terus kalau ikannya habis terus kalau lingkungannya jelas sekolahnya itu akhirnya habis coba anak-anak coba pikir kenapa yang terjadi jadi di konkurrensif ketika kita mengajar meng simulasi anak dengan ngebrawa maka sudah berpikir baru baru kalau ada air tersenar kalau boleh membuka api diusahakan bapak ibu mengajar di kelas situasinya seperti ini kita sedang membentuk kelompok A kelompok B jadi anak tidak jenuh seperti ini betul kita melihat tapi tidak berusaha nanti untuk berdiskut nah hal lain hal lain di konsep pembelajaran ke-21 itu kan ciri-cirinya satu berkolaborasi artinya duduknya harus berkompok kedua itu harus problem based pembelajarannya harus menguncahkan masalah dikasih masalah kalau anak dikasih masalah maka akan muncul critical thinking berpikir kritis berpikir kritis nah akhirnya nah akhirnya itu kan dari pertanyaan mengapa baru setelah mengapa-mengapa itu dijawab baru berikutnya kata apa apa itu akan memunculkan sebuah batasan istilah akan memunculkan makna-makna atas pikiran anak-anak jadi kalau ekosistemnya apa kan tadi dikatakan nanti kalau elangnya mati airnya habis ikannya gak ada kataknya gak ada gini akan terjadi ketiga ketiga nah apa itu pertanyaannya dari ekosistem tenang dengan bahasa anak mana baik bahasa yang salah nanti kita bentukkan beserta kamu istilah biologi ekosistem nah baru ketika anak sudah bisa memaknai mengapa dan apa baru kata terakhir ya menjadi keterapilan pengetahuan berpikir kritis bagaimana bagaimana itu bisa terjadi bagaimana itu tidak dilakukan sebenarnya cukup tiga kalau kapan siapa cuma tidak usaha muncul yang penting tiga tadi sehingga bagaimana menstimulasi di dalam kelas itu bisa dilakukan dengan lebih kalau kelas 5 kelas 6 saya pikir membuat doorway sedikit menganalisa pengetahuan C5 C6 yang itu sudah sudah bisa nah kalau itu ibu lakukan apa yang lupa ibu harus lakukan untuk menstimulasi mengeksplorasi pengetahuan anak yaitu dengan cara membuat soal high model thinking skill nah sudah dilakukan ini pernah lakukan lagi pelatihan pelatihan itu harus ada tindak lanjut contoh nah sekarang saya disini pelatihan kompetensi saya nanti pindah rekan data belum atau sudah dilakukan biasanya seperti usia akademik PKB itu tidak karena saya menarakan nanti akan ketemu apa kekurangan duri ini nanti produk lainnya akan ketemu nah setelah tadi anak sering diberikan soal dia akan tersimulasi memiliki pengetahuan critical thinking yang bagus nah pengetahuan metodologi strategi yang akan berkembangkan hot itu akan dilakukan standardisasi tes dalam bentuk PISA program internasional sesuatu dan sebagainya ketika di SD kalang kudus ini pisahnya tinggi pasti dikejau nah maksud saya itu yang menjadi we the perbedaan dari SD lain lulusan kalang kudus Erek sekolah luar negeri oke karena pes pisahnya sudah standard duniaku menggunakan PISA ketika mau SMP ke Hongkong SMP ke Singapura lulus nah saya pikir bagaimana kemampuan kompetensi guru melakukan menguasai keterampiran pembuatan soal ketika sering itu dilakukan memang susah nyen soal kemampuan berakhir menjauh tidak kena atau tidak menunggu pada soal waktu itu dilakukan mulai perayaan kalaupun ada multiple choice kajian kajian karena kemampuan reaksinya seperti ini AKM nanti seperti itu assessment kompetensi minimal yang dilakukan itu di kelas 5 mulai kehajaran nah jadi harus harus mulai apa untuk pemertahan muncul setelah AKM itu dilakukan nah kalau AKM itu bagus Pak nanti kan masuk ke Dapodi akan dapat keduan beri kesalahan nah saya menantang upaya ibu untuk memberikan konfer yang bagus menarik ya kemudian dengan cara mengeksplorasi menarik soal soal karena nanti ke depan itu seperti itu AKM bisa itu maksud saya ketika orang lain dulu mengejata disini sudah siap untuk itu jadi laman ayah AKM saya dari kalang putus mana di setara rute di sepuluh orang lain mesti di lima maksud saya gitu nah bapak ibu kemudian bapak ibu bisa membuka empat standar nasional yang membuka ibu itu standar isi standar proses standar penerian dan sebenarnya saya lebih suka itu memperajarikan standar kompetifikasi coba bapak ibu baca standar kompetifikasi masiji harus kalau itu ditutupkan standar isi itu pikiran kita sudah berkembangun karena setara textual sudah ada harus apa harus apa materinya apa ini kalau bapak ibu mempelajari SKM kan bapak ibu sudah profesional silahkan kembangkan potensi bapak ibu untuk mengajar dengan pengembangan dan pembelajaran pengembangan sisi penilaian tetapi yang dikerjakan sekarang kan guru itu sekarang merdeka maka ya merdekakan guru ketika guru dimerdekakan maka inisasi dan kreatif kita tidak dibatasi jadi tolong jangan kaku di administrasi guru kan sekarang mah rbp nya sudah satu lembar meskipun satu lembar itu ada kenyataannya ada satu lembar bulat kali kan ayah 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 tapi yang rbp sekitar iyo untuk pembelajaran yang dibawah-bawahnya cukup lah ada tiga tujuan pembelajaran akal-akal pembelajaran anak aku belajar itu ada model strategi ya dan sebagainya lalu pembelajaran nah cukup itu ya makanya tadi tentangannya bagaimana mengeksplorasi menstimulasi pengatuan siswa untuk berpikir titis jadi soalnya itu masalah-masalah itu mah kreatifitas bapaknya ya yang menyusun soal dengan bagus untuk menstimulasi kritika bikin anak itu standar empat standar yang harus di kuasai oleh guru jadi kalau baca panduannya di perang di situ kumpul baca dulu bapak ibu yang pernah baca berikutnya standar pengelolaan standar pengelolaan itu kepala sekolah dan nyanyi sana yang harus tidak baca berikutnya standar pendekat sama kami jualan kepala sekolah dan nyanyi sana berikutnya murah ada sekalanya 4 harus berkualifikasi ketika repubin minima 1 minimnya jadi tidak ada berubah karena di tahun ke 23 bapak ibu yang tidak ada satu ini yang dicorek berusaha 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 di 23 jadi yang belum langsung segera berkuliah yang yang berkuliah bagus untuk tercepat kemudian yang berikutnya 2 pesanan tadi setara salah salah ini sudah cukup bagus pemeliharaan bagus tinggal kemudian yang bahas dari standar pembiayaan standar pembiayaan tentunya sesuai dengan kemampuan hanya ada 2 kemas apa sumber yang digunakan untuk sudah kalau kebawangan seperti ini tentunya untuk pemeliharaan pemeliharaan tentunya untuk pemeliharaan tidak berapa sejam 10.000 10.000 untuk menyembuhnya kemampuan itu berkaitan dengan penguatan ketika pemeliharaan atau pemeliharaan berarti tidak masalah masalah peneliharaan tersebut jadi guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama menimbing mengalahkan mengakti menilai kemampuan 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 jadi beberapa itu tidak terlalu penjelasannya harus mati harus memilih salah satu kemampuan itu adalah sahabat ikhlas jadi yang dulu sabar untuk ikhlas untuk penuh ini banyak indian pendurian kita sayang sepertinya perlu orang memilih menentang kaya jadi kalau di jari 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 katanya jari 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 Soalnya, kalau perangannya tidak ada, jangan loh, karena si jangan dalam kelapa tugas pertama dulu Ini adalah memilih, 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 memilih tersebut Kemudian yang ketika video beberapa jam jam dulu ini Sudah tadi saya menjelaskan, mewakili dari percanaan, melaksanakan, menerai hasil, membimbing, melaksanakan juga tambahan yang melakas pada perlaksanaan penyelidikan pokok. Ini benar-benar, tapi ada timpah. Nah, tadi kooperensi buruk, ada begitu apa, ada berikmah, kemahasalahan, karya laku bener, kemudian kepribadian, apa, sosial, dan sosial, dan sebagainya jelaskan. Nah, ini pelan kudang dan keumulan satu negara. Yang paling tinggi tadi, ketika guru sudah ini berada, maka ada kemahasi dan kemahasi kita. Datas kata menunjukkan kemahasi dan kemahasi kita. Pagi menurutnya, karya laku itu tergantung kreatifitas dan kemahasi guru. Bagaimana menguncurkan inovasi jalan kreatifitas? Yang paling penting adalah berliterasi. Membaca. Tapi sekarang tidak lagi cukup membaca. Harus menulis. Jadi bapak ibu sering dibaca, minima satu hari bapak ibu buka kudang. Baca informasi, update tentang pendidikan. Tentang pembelajaran. Tentang guru. Macam ya sepada-padaannya. Nah, dari situ telah berbicara. Kalau bisa, jadi kuat. 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 atau kata-kata memiliki anaknya turis disitu misalnya, setara semangat belajar di rumah Novi atau apalah kata-kata yang buat inspirasi dan motivasi yang dibuat oleh Bapak Yusuf jangan nyampe misalnya tentang kekalaan energi algoritm sistem buat inspirasi oleh Bapak Yusuf burunya sendiri itu bagian dari terapakasi salah satunya tidak salah inspirasi ada inspirasi digital banyak inspirasi ada 10 inspirasi salah satunya inspirasi digital bahwa itu tinggal buka setiap pagi buka Google ada hal update pendidikan itu itu yang terus Bapak Yusuf tentang pengembangan model pembelajaran tentang sikit penilaian banyak di Google gak apa-apa ditinggal nilis klik dan dari dari Bapak Yusuf misalkan status nah udah nanti kayaknya iya 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 pos 3 kita nih kata gue harus gratis kamu punya pos 1 silahkan maksud dari dari ini yang keduanya jalan skoski sekarang mulu tidak akan bisa minta sendiri ya ya sering-sering nyeri ya mau keluar disitu setiap gini sama kemudian kemudian dengan teknologi minimalnya teknologi sudah artinya karena teknologi sudah teknologi kerana jadi buruk sahabat dengan buruk ya minimalnya bisa sahabat oleh semua teknologi di perbedaan skala di era abadilasaan itu tidak menentang masyarakat tapi sudah mulai menentang masyarakat di jadi tidak bahwa siswa kita itu tidak harus berhimpas saja tapi harus itu membangun karakter kan bapak ibu bisa sesuatu 2x2 opat tapi opat itu dimaknai sebuah karakter siswa bagaimana nah bapak ibu buat lagi ketika sudah membuat beraya buat lagi google form misalnya questionnaire bagaimana memaknai pembelajaran yang terjadi unikat itu hal lain untuk mengeskolarasi karakter anak dalam responsibility stimulasi konditif yang hitam ikat sehingga diantara ini nanti muncul kemungkinan komporasi dengan konditif nah muncul aktivitas kondisi terjadi di diri siswa juga diri guru jangan kita menggunakan anak 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 kondisi terjujur demokratis disiplin tanggung jawab dari judul yang ini bapak ibu pengetahuan kondisi yang bapak ibu memiliki dan saya sampaikan dengan melalui kolaborasi nah siswa lagi seperti ini disahkan bidang-bidang hongkoknya kemudian kemudian di media karena hampir 82% itu pembelajaran akan lebih berhasil ketika udah visual kemudian berbagi bagian dari solusi kehidupan sehingga anak ketika sedang mulai diberikan masalah masalah itu sama dengan masalah kehidupan kemudian bagaimana membayangkan masalah masalah yang paling penting sesuatunya masalah Komunikasi relik pastoral dengan jelasan sama tidak ada seseorang tanpa jawaban tidak ada masalah tanpa solusi apa kuncinya? komunikasi pendidikan bayi pasti akan mengembangkan komunikasi positif juga komunikasi produktif, komunikasi humanis dengan komunikasi humanis artinya tetap ketika dikembangkan lagi saudara-saudara mengambil bahasa Allah kenapa saya dikasih 16 jam? karena saya sudah lama bukan harus harus dikomunikasikan bayi apapun itu tapi komunikasi yang humanis yang beratikan yaitu kunci dari menyelesaikan semua permasalahan berikutnya menjari guru yang mitra ceksa lagi percuma bapak ibu punya hati tidak digunakan untuk mitra semua jadi wajib jadi cuma nanti tinggal ke pewen ke pas keelan itu tadi membuat inspirasi kita membuat video nah bapak ibu sudah belum membuat video untuk menyemang hati anak-anak? sudah? sudah? harus wajib dan dia coba kayak gitu nah kayak gini misalnya halo anak-anak gimana sehat? sudah mandi belum? pagi ini jadi semua saat memulai saat memulai pelajaran harus seperti itu coba nanti ibu tunggu ya 5 menit untuk kalian yang belum mandi mandi sudah mandi sarapan pakaian yang rapi ya itu terus bapak ibu di pemula jalan dari rumah itu salah satu pendidikan anak-anak itulah lupa ya di awal dia mengandalkan dicutup dengan orang anak-anak terus dengan lupa salah satu tadi karena kita tidak tetap muka susah untuk menggiring menilai membimbing mengalahkan anak-anak karena tentang pendidikan anak-anak jadi itu eh laka tadi di dalam sini terus semua bapak ibu perluka untuk men-update diri kita menjadi lebih baik ya guru yang profesional pasti akan selalu sadarkan dirinya membalik-balik diri dan meningkatkan menjadi guru profesional yang lebih baik ini lalu yang tidak tergantikan di masa covid ini bagaimana tadi caranya selalu tampil selalu makan di depan anak-anak tadi caranya membuat video ya ada yang ulang tahun ada yang ulang tahun nah kirim ya pagi-pagi jam 0 lewat 01 ya terus pagi-pagi nya ketika dan jump di kelas dinyanyikan ya dinyanyikan tidak akan untuk dengan terlupakan ya dan akhirnya bahwa guru yang hari-hari pasti akan memberikan atau membuat sisma responsif ketika kita belajar dulu nanti kreatif malas 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 nah ketika sudah malas tidak ada motivasi dia akan bosen akan keluar kelas jadi buat kelas itu laboratorium kehidupan buat kelas itu inklusif inklusif jadi kalau kelas inklusif itu RPP nya harus berbeda makanya analisa kompetensi minimal itu harus jadi contoh misalnya nanti pengelompokan itu fungsinya itu apa nah buat seperti ini misalnya 28 nanti 28 bagi 6 25 25 taruhlah satu kelompok 6 dipilih 3 kategori di kelas itu yang pintar yang silahkan yang pelan nah yang sipintar ini disimpan satu-satu dalam kelompok jadi kalau baikkanlah di antara ini yang 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 biasanya anak-anak kan gitu ya berkelompok kayak yang yang tetangga kaya baik ya iya kita guru ya kita guru yang harus memisahkan biar bentar itu kelas adalah laboratorium hidup makanya dijajali digiring diarahkan dibimbing dibina bagaimana kelas ini disamping kelas laboratorium kehidupan kelas itu adalah pusat kebudayaan dan pengadaban bagaimana menciptakan manusia-manusia yang melalui kelas itu saling menghargai saling menghargai saling 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 menghormati saling kan itu bagian dari jujian mereka itu bagian dari jujian mereka terima dalam se%, beri menitengah memberi ey